Luar biasa, inilah karomah hebat Pangeran Diponegoro ketika melawan para penjajah Belanda. Pada momen kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, mengingatkan kita terhadap perjuangan para pahlawan bangsa ini. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Nama asli Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan adalah bernama Bendoro Raden Mas Mustahar. Kemudian, diubah menjadi Bendara Raden Mas Antawirya, lalu nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro bernama lengkap Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Pranotogomo Amirul Muminin Halifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Goa Selarong. Beliau banyak digambarkan dalam karya seni dengan sosok berjubah layaknya seorang ulama. Ternyata, beliau adalah sosok yang sangat religius. Dalam catatan sejarah, ternyata Pangeran Diponegoro dikenal juga sebagai seorang santri, ulama, ahli zikir dan mujahadah, guru tarekat kodiriyah, pahlawan bangsa, dan sebagai wali Allah. Dalam jejak pendidikan agamanya, Pangeran Diponegoro banyak berguru kepada ulama-ulama nusantara yang alim alamah. Pangeran Diponegoro pernah mengaji ilmu hikmah kepada Simba Kiai Haji Nur Muhammad Ngadi Wongso Salaman. Beliau juga pernah mengkaji ilmu tafsir jala lain kepada Kiai Haji Baidowi pesantren Bagelan Purworejo. Lalu guru ilmu syariat Pangeran Diponegoro adalah Kiai Hasan Besari Tegal Sari Ponorogo. Beliau juga pernah berguru dan mondoh di Kiai Taftazani Kertosono dan lain sebagainya. Darah yang mengalir di tubuh Pangeran Diponegoro adalah spirit santri, ulama, dan para mujahid yang muhlis serta tanpa pamri, lebih-lebih tanpa kepentingan apapun. Sebab, putra Raden Ayu Mangkarawati yang masih memiliki darah dengan sunan ampel itu dididik oleh para Kiai yang luar biasa. Guru-guru Pangeran Diponegoro itu adalah para Kiai Hawas dan Kiai Sepuh yang punya kearifan sehingga ajaran-ajarannya masuk ke dalam hati dan kepribadian. Alhasil Pangeran Diponegoro pun tumbuh menjadi ulama sekaligus pejuang bangsa Indonesia yang gagah berani. Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengku Buwono III dan Raden Ajeng Mangkarawati. Beliau lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro merupakan sosok pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pemimpin Perang Jawa selama lima tahun untuk melawan penjajahan Belanda. Perang Jawa atau Perang Diponegoro berlangsung mulai tahun 1825 hingga 1830 Masehi. Perang ini tercatat sebagai perang yang menelan paling banyak korban dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban Belanda, dan 7.000 korban pribumi, dan 200.000 orang mengalami kerugian materi sejumlah 25 juta golden. Awal mula terjadinya Perang Diponegoro adalah ketika Sang Pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Pada tahun 1821 para petani lokal menderita diakibatkan penyalahgunaan penyewaan tanah oleh Belanda, Perancis, Jerman, dan Inggris. Karena tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh para penjajah ini, Pangeran Diponegoro akhirnya melakukan usaha untuk dapat memusir para penjajah dari tanah Jawa. Di antara karomah luar biasa Pangeran Diponegoro adalah sebagai berikut. Karomah yang pertama, yaitu tidak mempandi tembak musuh. Dikisahkan, bahwa pada saat Pangeran Diponegoro berada di dalam sebuah pertempuran, beliau berada dalam suasana yang sangat sulit, bahkan kudanya pun sulit dikendalikan. Pada saat Pangeran Diponegoro bersama Sentot Prawiro Dirjo dalam sebuah pertempuran, Pangeran Diponegoro berkata, Hai Sentot, janganlah ragu-ragu walaupun pertempuran berkecamuk hebat. Pada saat berkata seperti itu, tiba-tiba sebuah peluru menghujam dada Pangeran Diponegoro hingga ia agak terjengkang. Namun ajaibnya, peluru tersebut malah pecah berkeping-keping dan tak mempan membunuh Pangeran Diponegoro. Selain itu, dalam babat Diponegoro, Pangeran Diponegoro tidak pernah mengatakan bahwa beliau sakti ataupun kebal. Akan tetapi beliau selalu mengatakan bahwa itu semua adalah kehendak Allah, dan kehendak Allah itu datang karena beliau selalu berserah diri kepada Allah dan ikhlas melakukan hanya kepada sang pencipta. Sangking kebalnya, bahkan Jenderal Belanda pun mengungkapkan secara gamblang bahwa Pangeran Diponegoro adalah manusia yang terbuat dari besi. Karomah yang kedua, yaitu keajaiban solawat Nabi. Pada Jumat Pahing malam Sabtu pon tanggal 29 September tahun 1829, satu episode Perang Jawa, di mana terjadi peperangan yang sempat membuat pasukan Pangeran Diponegoro terpukul mundur dan terdesak. Secara matematis, tidak ada celah yang akan mampu mengeluarkannya dari keadaan tersebut. Di belakang sana, ribuan pasukan Belanda terdengar riuh ramai bersorak gembira, sudah terbayang di benak mereka akhir dari perang Diponegoro yang menguras hampir seluruh konsentrasi mereka, baik harta, darah, dan nyawa. Di saat tidak ada pilihan lain selain melawan dan mati atau melawan dan tertangkap, Pangeran Diponegoro lalu melantunkan baik solawat burdah dengan segala kepasrahan yang total. Beruntungnya, Allah SWT pun menjawab doa solawat burdah yang dilantunkan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro membedal kudanya diikuti oleh pasukannya yang percaya dan taat kepada beliau. Mereka lalu terjun ke dalam rawa-rawa yang dalamnya tidak terukur. Namun atas izin Allah, bukan terperosok ataupun tenggelam, tapi kuda yang beliau tunggangi bersama pasukannya mampu berlari tegap di atas rawa bening, lalu melintasi rawa bening hingga tuntang sejauh 8 km dengan selamat. Sedangkan tentara Belanda yang mengikuti beliau, malah akhirnya terperosok tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Terima kasih telah menonton!